Jadi Allah azab duluan di dunia, sementara kalau dia langsung mati meninggal, yaudah tinggal tunggu azab yang paling besar nanti. Apakah di alam barzah, di saat menunggu hari kiamat, atau nanti kalau sudah datang hari kiamat, tidak ada lagi ampun. Atau dia sebagai ujian. Nah ini bagi orang yang beriman. Bagi yang tetap dalam kondisi beriman, tiba-tiba datang musibah. Itulah ujian. Apakah dia tetap dalam keimanan, apakah dia tetap bahkan sampai mantap keimanannya, atau tidak. Jadi hakikat demikian. Nah, disinilah yang harus kita kedepankan, bahwa kita senantiasa berhusnuzun kepada Allah. Baru setelah itu kita ucapkan ar-Rahim. Inilah kasih sayang atau pemberian yang Allah berikan untuk orang beriman. Kalau ar-Rahman itu adalah untuk di dunia, untuk siapa saja, sementara ar-Rahim hanya Allah berikan kepada untuk orang yang beriman. Waka nabil mu'minina, bahwa Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman, rahimnya. Jadi tidak ada lagi Allah berikan rahimnya kepada siapa yang tidak beriman. Tapi hanya kepada orang beriman saja, yaitu dimasukkan ke dalam surga, atau dalam kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa berhusnuzun, berbaik sangka kepada Allah. Kondisi yang kita alami, senantiasa kita anggap inilah merupakan kehendak Allah SWT, takdir Allah SWT. Yang diberikan kenikmatan, bersyukurlah. Yang sedang mendapatkan musibah, bersabarlah. Tetaplah dalam kondisi beriman. Jangan sampai tinggalkan keimanan oleh sebab penderitaan yang terus dan terus Allah berikan.